Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang regresi polinomial. Di kuliah sebelumnya, kita mempelajari tentang regresi linier. Dimana regresi ini khususnya untuk data-data yang memang errornya cukup tinggi. Sehingga pendekatannya menggunakan regresi linier yang menggunakan metode least square. Least square atau metode kuadrat terkecil. Sebelumnya, di metode regresi, yaitu kita belajar tentang regresi linier. Dimana regresi linier ini, nantinya persamaan garis ini sama dengan yax plus b. Nah, ini adalah persamaan linier atau bisa dibilang persamaan garis lurus. Nah, kalau datanya seperti ini, maka persamaan linier atau regresi linier tidak dapat membuat kurva yang sama dengan data-datanya. Atau nanti nilai r kuadratnya, dia tidak mendekati 1. Sehingga nanti ada yang kedua disebut regresi polinomial. Nah, regresi polinomial ini, dia nanti ada persamaan order lebih dari 1. Kalau linier ini disebutnya order 1, karena x-nya paling tinggi pangkat 1. Nah, nanti regresi polinomial, ordernya lebih dari 1. Bisa, misalnya, ax kuadrat plus bx plus c. Bisa seperti ini. Ini disebut order 2. Bisa juga order 3 dan seterusnya. Jadi, di kuliah kali ini kita akan belajar tentang regresi polinomial.